Oke ini cara semai biji Kambuja Jepang seperti ini cara siramnya agar biji itu tidak gagal tumbuh seperti ini cara siramnya jadi airnya itu kecil itu seperti ini yang saya katakan yaitu air volume kecil seperti ini karena kalau besar itu loncat ya ini nyiramnya seperti ini ini nanti masih banyak sekali yang tumbuh nah seperti ini kecil saja yang penting basah kalau pakai air selang ini nanti biji Kambuja nya itu loncat jadi dengan perawatan yang baik seperti ini cara siramnya dengan volume air yang kecil saja dan buahnya seperti ini di atas ini ada yang bertanya juga buahnya ya nanti yang dari biji itu seperti ini tumbuhnya yang dari setek juga ini yang bilang bogolnya tidak bagus terus nanti silahkan ditonton di video saya yang dari setek akarnya juga bisa besar yang usianya lebih dari 10 tahun ya jadi tonton di video panjang saya juga